JENIS-JENIS PENCIL Pencil 2B Pencil 2B biasa digunakan untuk teks yang menggunakan lembar jawaban komputer. Kode 2B dimaksud untuk membedakan pensil berdasarkan lingkar ketebalan inti pensil. Mau tahu pensil? Yuk, simak informasi berikut ini. JENIS-JENIS PENCIL JENIS-JENIS PENCIL Pertama, pensil grafik pandas. Pencil grafik pandas merupakan jenis pensil yang paling umum dan mudah didapatkan. Berdasarkan tingkat ketebalan inti pensil, yaitu pertandingan kandungan harian, memiliki tiga titik, lunak, sudang, dan kerat. Pencil di selina biasanya ditandai dengan kode 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Pencil dengan tanda B yang berarti black atau hitam, warnanya lebih hitam pada inti pensil, kandungan grafiknya lebih banyak dari kandungan tanah liatnya. Semakin besar angka di depan huruf D, semakin pekat warna hitamnya, juga lebih lembut saat digunakan. Pencil di tersedang biasanya ditandai dengan kode B atau black, HB atau HB, F atau home, H atau hot, 2H, dan 3H. Pencil di tipe pensil ini tidak terlalu lunak, namun juga tidak terlalu keras. Pencil di tipe keras biasanya ditandai dengan kode 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Pencil dengan tanda H berarti hard atau keras, teksturnya karena inti pensilnya mengandung tanah liat yang lebih banyak dari grafik. Semakin tinggi tingkatan khas, maka semakin keras dan semakin tipis, Atau udar goresan warna pensilnya. Pencil grafik 2B digunakan untuk menjauh pujian karena goresan grafiknya. Mampu terbaca oleh komputer. Kedua, pensil grafik stick Pensil grafik stick adalah pensil yang dibuat dari campuran bubuk grafik dan tanah liat Yang dipadatkan dengan suhu tinggi Saat digunakan, biar ini dilapisi dengan plastik agar ketika menggambar tangan tidak kotor Pensil grafik stick cocok untuk menggambar bayangan dan arsiran gelap di atas terpas Ketiga, pensil mekanik Pensil mekanik memiliki bentuk seperti ballpoint dengan sistem isi ulang inti pensil Pensil ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk menggambar karena memiliki inti pensil yang kecil Contohnya, menggambar helai rambut Keempat, pensil kontek Inti pensil kontek dibentuk dari grafik, lilim, dan tanah liat yang dipadatkan Adapun, fungsi pensil kontek adalah untuk menggambar dasar pada tangan Kerima, pensil carkol Inti pensil carkol terbuat dari arang batang kayu yang dicampur bubuk tanah liat Pensil arang atau carkol Membelikan warna hitam yang lebih gelap dibanding grafik Keenam, pensil dermatograf Inti pensil dermatograf terbuat dari lilim Pensil ini memiliki bentuk yang unik karena inti pensil dibungkus dengan lilitan kertas dengan tali di ujung lilitan kertas Ketika sudah tumpul, pensil tidak diraut tetapi dengan menarik tali untuk melepas lilitan kertas Pensil jenis ini biasa digunakan untuk membuat kepsa atau tulisan dengan media kaca Tekstur licin dan berminyak dari lilitan dapat di atas permukaan kaca Ketujuh, pensil tukang Pensil tukang memiliki bentuk pipih dengan inti pensil berbentuk pipih juga Pensil tipe ini biasanya dimiliki oleh tukang kayu Fungsi pensil jenis ini menggambar pola ukiran atau menandai ukiran di atas media kayu Kedelapan, pensil rias Pensil rias adalah salah satu jenis pensil yang memiliki tekstur agak empuk sehingga mudah untuk digunakan di wajah seseorang Contoh dari pensil rias adalah pensil aljara untuk bulu mata Kesembilan, pensil warna Inti pensil warna terbuat dari lirin, pigment warna, serta bahan pengikat Ada pula pensil warna yang berbasis minyak dan dapat taruh dalam air Ada pun pensil terbuat dari kayu Kesepuluh Pensil cap air Pensil warna cap air atau water color pencil Merupakan jenis pensil warna yang dapat larut dengan air Bentuknya padat seperti pensil warna klasik Namun jika disapukan dengan kuas basah Maka akan menimbulkan gambar layaknya hasil cap air Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih